Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 24 Desember 2020, malam Natal, besok hari Natal. Tema daripada Renungan kita hari ini dan saat teduh dengan tema makna pohon Natal, khususnya pohon Semara. Firman Tuhan terambil dalam wahyu dua ayat yang ketujuh, demikian bunyi firman Allah. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di dalam Taman Firdaus Allah. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga terima kasih bahwa kami boleh mengalami sukacita Natal yang luar biasa di acara malam Natal hari ini. Dan besok kami merayakan Natal tanggal 25 Desember. Sukacita itu kami ungkapkan dengan berbagai macam cara. Dengan menyaji, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan ucapan selamat. Dan salah satunya kami melakukan asesori untuk merayakan Natal, salah satunya dengan pohon Natal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, sebuah tema yang cukup ringan. Makna pohon Natal rasanya juga jarang pernah dibahas. Di dalam kotbah-kotbah menjelang Natal. Saya ingin mengajak sahabat seperjalanan untuk belajar apa itu makna pohon Natal. Memang cemara tidak pernah dipakai di dalam tradisi orang-orang Yahudi di waktu terdahulu. Namun itu dimulai di bangsa Eropa. Dan kemudian berkembang ke berbagai macam daerah. Yang menarik pohon cemara itu bisa tumbuh di berbagai belahan negara. Dari mulai belahan bumi selatan, Amerika, Eropa, Australia, Afrika, Asia, Indonesia, dan pohon cemara juga cukup menarik. Dia mampu beradaptasi baik di dataran tinggi hingga pesisir. Dia berada dimanapun dia bisa hidup. Yang cukup menarik lagi anda yang belajar untuk tentang tanaman. Bahwa pohon Natal juga memiliki bunga jantan dan bunga betina. Mari kita akan bahas apa makna daripada pohon Natal. Sebab kita sedang tidak belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Sahabat seperjalanan yang dikahasi Tuhan. Cemara itu sesungguhnya itu ada banyak sekali bentuknya. Yang sering kita pakai yaitu cemara yang dalam bentuk segitiga yang kemudian vertikal ke atas. Ada orang mengatakan itu adalah lambang tengah tentang segitiga Trinitas. Apapun bentuknya. Namun kalau saya boleh gambarkan menjulang tinggi artinya bahwa pohon Natal itu dari mulai berakar kemudian bertumbuh menjulang ke atas lalu menghasilkan daun-daun yang begitu luar biasa dan begitu banyak manfaat daripada pohon cemara sesungguhnya. Saya sebutkan. Pohon cemara itu meredakan stres. Pohon cemara juga mengatasi bronitis dari harum yang dihasilkan daripada daun-daunnya. Mengatasi batu karena ada minyak asiri. Bagus untuk paru, batuk, untuk sinus, dan bronitis. Akar cemara juga itu bisa diambil untuk mengobati cacingan. Dan buah cemara yang saudara lihat yang biasanya dipakai itu mengandung vitamin C. Bahkan kambiumnya itu bisa untuk bumbu masak. Dan dipakai untuk hiasan dekorasi menjelang Natal. Dan mencegah abrasi, erosi, bahkan menyuburkan tanah. Dari berbagai macam fungsinya, sewaktu kemudian, Natal itu diidentikan dengan perayaannya itu lewat cemara, disimpan lampu kelap-kelip. Itu melambangkan bahwa sebagai orang percaya itu, kita harus mengerjakan kehidupan kita dari mulai berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan bagaimana Yesus yang datang dari surga, datang ke dalam dunia, itu turun kepada yang paling bawah, masuk ke dalam tanah. Tanah itu artinya apa? Untuk memberikan kehidupan kepada kita, mengangkat kita dari kematian kubur itu, lalu dibangkitkan. Sebagaimana Lazarus yang sudah meninggal dikatakan, Yesus mengatakan, Hai Lazarus, keluarlah. Dan Lazarus yang sudah mati beberapa hari, keluar dengan kain kafan, lalu kemudian dia hidup, dan dia bangkit. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, pohon itu melambangkan sebuah kehidupan. Tak kalah kita menjadi orang percaya, kita harus memaknai Natal itu, bahwa tidak hanya menerima anugerah Tuhan, tidak hanya menerima keselamatan dari Yesus, tidak hanya menerima sebuah jaminan, pasti setelah kita meninggal nanti, kita akan diberikan tempat yang indah di surga, yang dikatakan dalam kitab wahyu. Suatu hari kelak nanti dikatakan, dilukiskan, digambarkan, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan, yang ada di dalam Taman Firdaus Allah. Jadi pohon itu adalah lambang kehidupan. Dan dia mau berproses dari bawah, berakar, bertumbuh, kemudian berbuah, dan kemudian memberkati banyak orang dari sekian banyak fungsi cemara, yang saya sebutkan tadi, saya ulangi kembali, meredakan stres, mengatasi bronitis, batuk, dan minyak asirinya itu, yang dikatakan bisa mengatasi penyakit paru-paru. Akar cemara itu bisa mengobati cacingan. Buat cemara itu mengandung vitamin C, kambiumnya itu bisa dibuat jadi bumbu masa, dan bisa mencegah abrasi atau erosi, dan menyuburkan tarah. Sesungguhnya, berita Natal itu adalah bukan sebuah pesta. Tetapi, berita Natal itu adalah sebuah perjuangan orang percaya, bagaimana hidupnya itu bertumbuh, menjadi seperti Kristus, dan kehidupannya itu memberkati. Sehingga tak kalah kebaktian dan perayaan Natal. Indahnya itu hanya terhenti di dalam rumahmu. Namun tidak memberkati lingkungan sekitar, tidak menjadi inspirasi bagi bangsa, dan tidak menerangi kemudian dunia ini, memberikan kehidupan buat dunia ini. Maka Natal pada akhirnya, hanya sebuah seremonial, hanya sebuah liturgikan, hanya sebuah perayaan, namun tidak dimaknainya. Kalau saya katakan, bandingkan dua hal. Kalau cuma sebuah perayaan, sebuah liturgikal, sebuah seremonial, maka Anda sedang memiliki pohon cemara yang terbuat dari plastik, atau imitasi. Memang imitasi lebih baik, tidak mengguduli, katakanlah hutan. Tapi kalau sudah ditebang, kemudian ditanami lagi, itu hal yang lain. Jadi artinya, baiklah kita menjadi orang percaya, yang menjadi pohon cemara yang hidup. Bukan pohon cemara yang imitasi, indah, awet kelihatannya, namun tidak memberikan makna apa-apa. Dan sewaktu pohon cemara yang terbuat dari plastik, itu tidak Anda gunakan, itu menjadi masalah di dalam polusi. Plastik itu susah untuk diurai. Sekian tahun, sekian ratus tahun, mungkin ribuan tahun juga tidak terurai. Namun kita menjadi pohon cemara hidup. Jangan menjadi pohon cemara yang aksesori. Itu yang dikatakan, makna pohon natal yang terbuat dari cemara yang hidup. Jadi artinya, sewaktu kita melihat pohon natal, yang Anda buat dari plastik, tidak apa-apa. Tapi hidupmu, harus seperti pohon cemara. Engkau menghasilkan begitu banyak hal yang indah. Dan ingat, pohon cemara sebetulnya, ada banyak bentuknya, tidak hanya bentuk segitiga. Sebagaimana orang percaya pun, Anda punya karunia, Anda punya ekspresi di dalam memberkati orang lain, di dalam berbagai macam cara, dan dalam berbagai macam bentuk. Saya sebutkan, ada cemara kipas, ada cemara pensil, ada cemara pua-pua, ada cemara udang, ada cemara angin, ada cemara lilin, ada cemara embun, ada cemara laut, ada cemara kinoki, ada cemara perak, ada cemara Arizona, ada cemara wangi. Tidak perlu untuk dihafalkan. Namun, saya sebutkan semuanya itu. Artinya, cemara itu, begitu ragam bentuknya. Demikian juga menjadi orang percaya. Anda bisa menjadi berkat, dengan ragam bentuk, dengan ragam cara. Hari ini, saya memberikan, sembako, kemudian makanan, kepada anak-anak asuh, ada 40 paket, dan 30 paket, dan dikirim, ke rumah masing-masing, lewat gojek, dan itu dikelola, dikemas, dibungkus, oleh sebagian anak asuh, dan kemudian, memberkati mereka. Itu hanya sebagian kecil. Artinya, sewaktu kita merayakan Natal, jangan kemudian pesta itu, hanya terjadi di rumahmu. Baiklah kita memberkati, menjadi seperti, pohon cemara, yang dari mulai akar, batang, daun, buahnya, itu memberkati orang lain. Itulah makna, pohon Natal. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firmanmu, bahkan di dalam Firdaus, Allah pun dikatakan, Tuhan itu, menanam pohon kehidupan, yang ada di dalam taman Firdaus. Ini adalah gambaran, bagaimana kehidupan kami, dari kami terlahir, sampai kami hidup di dalam dunia ini, sampai kami mati, kami memberikan manfaat, memberikan berkat, buat dunia ini, sehingga kami tidak menjadi cemara plastik, namun cemara yang hidup, untuk memberkati orang lain. Bapak yang di dalam surga, hambamu berdoa, buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, di rumah sakit, maupun di rumah, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang, mengalami hambat dan kesulitan, dalam problem hidup ini, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabuhkan, sesuai dengan waktu, dan rencanamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Shalom sahabat seperjalanan, selamat malam Natal, dan besok selamat, untuk merayakan, ibadah Natal di gereja Anda. Masing-masing, shalom Tuhan memberkati semua. Jadilah cemara hidup, dan bukan cemara plastik. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan, bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda.